latihan kedua atau belajar kedua jadi kalau latihan yang pertama yaitu menyalakan lampu menggunakan PLC sekarang latihan yang kedua yaitu membuat pengunci jadi membuat sebuah rangkaian pengunci di lampu akan nyala nanti ada tombolnya ada dua ada tombol stop ada ya tombol start jadi ketika kita tekan tombol stop memang ketika kita tekan tombol start maka lampu akan menyala ketika kita tekan tombol stop maka lampu akan mati jadi membuat sebuah rangkaian pengunci kenapa enggak pakai saklar saja kan enak enggak usah ada tombol pass button jadi tinggal kita tekan lampunya langsung nyala karena ini untuk pembelajaran jadi sekali lagi ini untuk pembelajaran atau untuk pemahaman bagi yang belum bisa PLC Oke nah ini Hai program belajar yang pertama di kita hapus dulu kita hapus kontrol-kontrol-a-delete nah kita membuat program lagi untuk pengunci kok tiba-tiba langsung dimuncul menu ini nah ini lihat di video saya yang pertama bagaimana cara menyambungkan PLC ke program CE programmer ini yang pertama yaitu kita buat programnya dulu buat diagram ledernya dulu yang pertama itu kita pilih kontak NC kontak NC kita kasih notasinya kosong-kosong kita kasih alamat kosong-kosong kasih keterangan stop nah stop enter selanjutnya yaitu kontak NO nah kita kasih alamat di kosong 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 satu Oke kita kasih keterangan start Oke kita beri jalur lagi sampai ke koil nah masih alamannya masih sama seperti video yang pertama yaitu di 100 kosong kosong koil Oke Nah setelah Oh ya maaf penguncinya belum kita kita orkan kita kasih pengunci kontak penguncinya 100 kosong kosong 100 kosong kosong jadi prinsip kerjanya adalah seperti ini ketika tombol stat itu ditekan ketika kita tombol stat ini ditekan maka koil ini akan mengunci kok bisa karena ketika kita tekan tombol stat ini maka arus akan lewat di tombol stat ini nah begitu dia mengaktifkan koil ini maka kontak koil NO ini akan berubah menjadi NC nah selama berubah menjadi NC ini maka koil ini ya maka koil ini bekerja nah koil ini akan putus kalau stop ini ditekan di rangkaan ini sebenarnya aman untuk mengendalikan motor listrik atau motor itu dipakai untuk penggergajian contohnya nah jadi ketika tiba-tiba kok mati lampu nah sedangkan kita menggunakan rangkaian ini maka ketika lampu nyala atau lampu sumber dari PLN itu sumber PLN itu nyala nah itu motor tidak akan langsung berjalan karena Pak arusnya sudah terputus jadi harus ditekan setat lagi supaya motor itu bekerja nah kalau pakai saklar takut takutnya itu ketika kita tekan motor itu nyala nah begitu padam listrik mati nah kita lupa tidak mematikan saklarnya begitu nyala tiba-tiba motor itu langsung berputar nah ini kelebihan rangkaian pengunci kita aktifkan ya terus kita kontrol T jadi kontrol T itu untuk transfer transfer program kita ke PLC oke terus yes nah sudah kita coba kita coba kita coba tekan tombol start harusnya setat yang ini kalau kebalik berarti nanti kita tinggal balik alamatnya saya cek dulu untuk output NO karena ini kan simbol start hijau nah simbol stopnya itu merah ini kalau kebalik tinggal balik aja di programnya nggak usah di rangka nya di alamat inputnya kita tinggal minda kita cek dulu nah betul kalau ini inputnya sudah betul sesuai alamat yang kita program ingat di kita stop nah aman di kita tekan sebentar kita kita lepas lampu langsung nyala di kalau yang sudah pernah nonton di video pertama saya pasti tahu perbedaannya dengan rangkaian ini kita stop kita nyalakan lagi nah kita coba ini listriknya padam nah listriknya padam oke kita cabut nah maka lampu mati nah begitu listrik itu hidup lagi maka lampu 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 tidak akan menyala nah diaman harus ditekan lagi nah seperti ini kita stop oke habis ini kita lanjut ke latihan yang ketiga yaitu membuat timer jadi lampu lampu akan nyala selama berapa detik lampu akan hidup selama berapa detik nanti kita akan pakai on the lay of delay untuk lampu oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan share ya 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 ya